Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman semua Jumpa kembali Hadir kembali Di channel Roy Otomotif Sebelumnya Saya mengucapkan selamat malam Selamat beristirahat pada teman-teman semua Di malam hari ini Saya membuat video tentang cara Atau Bila teman-teman semua ingin memahami Yaitu jalur-jalur stator Yaitu double stator pada motor Suzuki RC Yang sudah lama mengalami kerusakan Atau mati total Di sini saya mau menjelaskan ya Supaya teman-teman semua paham Dan tahu jalur-jalurnya Dan warna kabelnya Agar teman-teman semua bisa menangani sendiri Bila mengalami kendala kerusakan Pada dinamo stator Kita langsung saja Pertama Di sini sudah saya gambarkan Ada dua sepul Yang satu sepul mesin Yang satu sepul pengisian daya baterai Dan lampu besar Pada sepul Pada sepul ini Mengeluarkan kabel dua Yang satu kuning Yang satu putih setrip merah Pertama Yang kuning ini Menuju ke regulator Dan kemudian Di samping regulator Mengeluar Di samping soket satu Yang kabel kuning ini Mengeluarkan Soket satu Yaitu ground Untuk masa bodi Supaya Supaya Lampu besar Tidak akan cepat putus Dan tidak akan cepat mati Bila sudah Kabel kuning disambungkan Pada regulator Kemudian Mengeluarkan Masa bodi Yaitu Warnanya hitam Setrip putih Dan kemudian Yang kuning Setrip merah Yaitu Menuju ke regulator Juga Ke soket Yang satu lagi Ya Di regulator Kan ada Soket empat Ya Yang Yang dua Tadi Lampu Besar Dan Masa bodi Yang dua Adalah Menuju Ke pengisian Daya Baterai Yaitu Kabel Merah Setrip putih Ini Masuk Ke regulator Sini Dan kemudian Menyambung Mengeluarkan Setrum Lewat Soket Yang satu Yaitu Kabel Merah Menuju Ke Baterai Untuk Mengisi Daya Baterai Agar Baterainya Awet Dan Tidak Akan Cepat Mati Disini Sudah Saya Gambarkan Kabel Warna Merah Menuju Ke Aki Terus Disini Disambungkan Oleh Secring Lewat Secring Gunanya Secring Ini Apa Gunanya Bila Ada Kabel Yang Mengalami Kekonsletkan Kekonsletan Pada Jalur Aki Supaya Secring Ini Bisa Menahan Atau Putus Ya Yaitu Memutus Arus Supaya Tidak Meremen Atau Tidak Menjalar Ke Beberapa Bagian Atau Menuju Ke Tempat Kabel-kabel Yang lain Supaya Tidak Terbakar Yaitu Gunanya Secring Yaitu Pengaman Setrum Gitu Ya Bila Ada Kekonsletkan Nantikan Setrum Secring Yang Putus Kalau Tidak Ada Pengisian Daya Baterainya Pasti Akan Cepat Mati Kemudian Kabel Yang Satu Yang Dari Soket Tadi Kan Warna Merah Yaitu Ada Dua Kabel Biasanya Kalau Masih Standart Yang Satu Ini Menuju Ke Kunci Kontak Ya Lewat Ini Lewat Jalur Aki Itu Biasanya Kabelnya Dua Merah Semua Yang Satu Menuju Ke Kunci Kontak Ini Ke Kunci Kontak Setelah Masuk Kabel Merah Ini Yang Dari Regulator Masuk Kunci Kontak Harus Bisa Membawa Setrum Kalau Sudah Membawa Setrum Kabel Merah Ini Menyambung Pada Kabel Orang Dari Yaitu Lewat Kunci Kontak Bila Kontak Dihidupkan Kabel Yang Satu Warna Orang Ini Bisa Harus Bisa Mengeluarkan Setrum Lewat Kabel Merah Ini Yang Disampukan Dari Regulator Dan Aki Ini Ya Bila Akinya Mati Kenapa Kok Bisa Hidup Karena Lewat Kiprok Ini Ya Yang Di Isi Yang Di Isi Dari Sepul Pada Kabel Merah Setrip Putih Itu Ya Sekarang Lanjut Pada Dinamo Setator Bila Teman Teman Mengalami Kendala Setator Mati Tiba Tiba Mati Atau Sudah Lama Sekali Mati Total Ya Ingin Dihidupkan Kembali Caranya Pengetesan Begini Ya Teman Teman Disini Ada Sekakel Dan Ada Relay Dan Ada Dinamo Bila Ingin Mengetahui Hidupnya Dinamo Caranya Pengetesan Adalah Caranya Pahami Dulu Aki Ini Harus Bisa Normal Ya Aki Ini Harus Benar Benar Normal Dan Benar Benar Kuat Untuk Menghidupkan Setator Kalau Tidak Normal Pasti Tidak Akan Kuat Hidup Ya Setator Pertama Akinya Harus Normal Dan Aki Ini Gunanya Untuk Mengangkat Setator Ini Ya Karena Setator Ini Bebannya Berat Karena Untuk Memutar Bagian Dalam Mesin Bila Teman Teman Ingin Memahami Matinya Dinamo Caranya Begini Ya Teman Teman Ini Kabel Yang Menuju Ke Relai Besar Pada Relai Ini Ada Kabel Empat Ya Yang Satu Menuju Ke Aki Kabelnya Merah Dan Besar Yang Satu Lagi Merah Kabelnya Besar Menuju Ke Dinamo Dan Yang Kecil Kecil Dua Yang Hitam Setrip Putih Menuju Ke Ground Masa Bodi Yang Hijau Setrip Kuning Menuju Ke Sekakel Menuju Ke Sekakel Yang Satu Menuju Kabel Kecil Dua Ini Menuju Ke Ground Hitam Setrip Putih Dan Yang Hijau Setrip Kuning Menuju Ke Sekakel Caranya Ingin Mengetah Hidup Matinya Dinamo Caranya Kabel Ini Didandingkan Pada Kabel Merah Yang Sama Merah Ini Yang Dari Aki Setelah Didandingkan Kabel Ini Dinamu Bisa Hidup Berarti Dinamo Ini Normal Normal Saja Bila Kabel Ini Didandingkan Pada Kabel Yang Menuju Ke Aki Yang Dari Dinamo Kok Tidak Bisa Hidup Berarti Dinamo Sepeda Motor Ini Mengalami Kerusakan Atau Arangnya Sudah Habis Kalau Arangnya Yang Habis Kita Ganti Arang Ya Kita Ganti Arang Biar Hidup Kembali Tapi Kalau Kalau Arangnya Sudah Masih Bagus Semua Tidak Habis Cek Dulu Kok Dinamo Masih Tidak Bisa Hidup Cek Dulu Kabel Merah Ini Kabel Merah Ini Apakah Setelah Kita Gandenkan Pada Aki Bisa Mengeluarkan Setrum Tidak Kalau Tidak Bisa Mengeluarkan Setrum Berarti Tidak Akan Bisa Hidup Dinamo Ini Tapi Kok Kabel Merah Ini Bisa Mengeluarkan Setrum Terus Dimasukkan Dinamo Ini Kok Dinamo Ini Tidak Bisa Hidup Sedangkan Arangnya Masih Bagus Cobalah Prateli Arang Yang Menuju Ke Jalur Kabel Ini Konsletkan Ya Konsletkan Pada Bodi Ya Lewat Kabel Apakah Mengeluarkan Setrum Atau Tidak Kalau Tidak Bisa Mengeluarkan Setrum Berarti Ada Kotoran Yang Tersumpat Di Dalam Cob Kabel Ini Ya Ada Yang Mengalami Kerusakan Tapi Tapi Kalau Ada Setrum Di Dinamo Di Arangnya Tadi Kita Konsletkan Ada Setrum Cek Semua Arang Yang Satu Yaitu Di Bagian Masa Masih Utunda Terus Cek Juga Pada Angkernya Atau Tempat Lilitan Yang Bulat Apakah Mengalami Kerusakan Atau Tidak Itu Harus Dicek Semua Caranya Setelah Kita Langsungkan Bisa Hidup Dinamo Ini Seumpama Kita Langsungkan Lewat Kita Gandengkan Kabel Merah Ini Pada Kabel Merah Yang Satu Ini Yang Menuju Ke Aki Dinamo Ini Normal Sedangkan Tombol Ini Kita Pencet Tombol Yang Ini Kita Pencet Kok Tidak Bisa Hidup Dinam Tes Dulu Pada Relainya Caranya Gimana Kalau Kita Ngetes Pada Relain Kita Ingin Mengetahui Hidupnya Matinya Relain Caranya Gini Biarkan Kabel Ground Ini Masih Menempel Pada Bodi Dan Yang Kabel Kuning Setrip Hijau Yang Masuk Ke Sekakel Cobalah Tempelkan Pada Kabel Orang Ini Yang Dari Kontak Pertama Yang Dari Dari Regulator Masuk Kunci Kontak Merah Kabel Merah Ini Dimontor Suzuki Bila Kontak Dihidupkan Menyambung Pada Kabel Orang Kabel Orang Ini Gunanya Untuk Menghidupkan Rating Bell Double Stutter Dan Netral Netral Semua Yaitu Menggunakan Kabel Orang Ini Cobalah Kabel Orang Ini Bisa Mengeluarkan Strum Atau Tidak Bila Masuk Ke Tombol Stutter Ini Bila Kabel Orang Ini Ada Strum Kok Kita Pencet Sekakel Ini Relenya Tidak Bisa Bersuara Atau Tidak Bisa Menghidupkan Dinamo Kabel Digandeng Kabel Kuning Setrip Biju Digandeng Pada Kabel Orang Digandeng Kita Kelupas Digandeng Setelah Digandeng Bisa Normal Langsung Bisa Kuat Nyetator Langsung Jeren Langsung Kita Pencet Langsung Jeren Double Berarti Sekakel Ini Mengalami Kerusakan Atau Kabel Ada Yang Putus Di Dalam Sekakel Sini Tapi Walaupun Kita Gandeng Seperti Ini Dinamo Masih Mati Dan Menimbulkan Suara Cetak 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 Biasanya Kalau Mati Itu Gitu Relenya Cetak 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 Gitu Kalau Kita Gandeng Kok Bisa Mengolong Cetak 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 Sedangkan Dinamo Ini Normal Berarti Relenya Yang Mengalami Kerusakan Atau Mati Total Ya Gitu Harus Diadakan Penggantian Gitu Kalau Teman Teman Beritanya Apakah Relenya Itu Bisa Ditangani Atau Bisa Dibenahi Bisa Bisa Saja Ada Yang Bisa Ada Yang Enggak Ya Karena Di Dalam Relenya Ini Berupa Lilitan Yaitu Seperti Sepul Gitu Ya Gitu Dan Ada Ringnya Bilat Gitu Di Dalam Sini Itu Ya Teman Teman Semua Bila Mengalami Bila Ingin Memahami Jalur Jalur Setrum Atau Ingin Dina Ingin Double Stater Yang Lama Sudah Mati Ingin Dihidupkan Cobalah Teman Teman Semua Memahami Pada Jalur Sekema Ini Yang Sudah Saya Buat Ya Yang Sudah Saya Buat Semoga Ini Ada Manfaatnya Walaupun Ini Kurang Bagus Atau Sangat Jelek Pembuatan Jalur Sekema Atau Yaitu Tata Cara Pembuatan Gambar Kurang Bagus Kurang Oke Ya Tapi Kukira Ini Sangat Mudah Dipahami Ya Teman Teman Sangat Mudah Dipahami Semoga Menjadi Pelajaran Bagi Kita Semua Bila Kita Semua Mengalami Kendala Yaitu Pada Double Stutter Yang Mati Total Ya Itu Ya Teman Teman Semua Kukira Ini Sudah Sangat Jelas Sekali Dan Jalur Jalurnya Disini Sudah Saya Jelaskan Semua Sudah Saya Jelaskan Semua Semoga Ada Gunanya Dan Manfaatnya Oke Terima Kasih Tonton Terus Di Channel Rotomotif Jangan Lupa Subscribe Like Juga Di Comment Terima selamat menikmati